Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT Sejarah Islam penuh dengan kisah-kisah mendalam yang memberikan pelajaran berharga bagi umatnya Salah satu kisah yang menantang dan penuh makna adalah tentang jembatan Sirotul Mustaqim Sebuah titian yang melintang di atas neraka Setiap individu tanpa terkecuali akan menyeberanginya Inilah sebuah perjalanan penuh ujian dan kesabaran Yang diwarnai oleh tujuan pertanyaan pada tujuh perhentian Jembatan ini diibaratkan sebagai jalan lurus di atas neraka Sehalus helai rambut dan setajam pedang Melewatinya adalah sebagian dari perjalanan akhirat yang harus dihadapi setiap insan Sebagai umat Islam kita diberi pemahaman bahwa amal perbuatan kita Akan menjadi penentu kecepatan atau lambatnya perjalanan ini Saat melewati jembatan Sirotul Mustaqim ini ada beberapa pertanyaan Pertanyaan pertama keimanan yang teguh Perjalanan dimulai dengan pertanyaan pertama Apakah kamu beriman? Keimanan yang teguh adalah kunci untuk melewati perhentian ini dengan lancar Bagi yang beriman tahapan ini akan menjadi sekejap mata Namun bagi yang tidak neraka menanti di bawah jembatan Pertanyaan kedua solat sebagai tiang agama Solat sebagai tiang agama menjadi pertanyaan kedua yang diajukan Keberhasilan dalam menjawab pertanyaan ini tergantung pada kualitas dan keikhlasan solat selama hidupnya Solat yang baik akan mempercepat perjalanan di atas jembatan ini Pertanyaan ketiga Pengelolaan harta yang baik Pada tahapan ketiga kita diminta pertanggung jawaban tentang bagaimana kita menggunakan harta yang telah diberikan oleh Allah Apakah kita berzakat dan membagikannya dengan benar? Ataukah kita menyimpannya dengan rakus? Pertanyaan keempat Puasa yang tulus Puasa adalah pertanyaan keempat Dimana kita diminta tentang kekusukan dan ketulusan kita dalam menjalankan ibadah puasa Puasa yang tulus akan menjadi penopang di perhentian ini Kemudian pertanyaan kelima Ibadah haji yang tepat waktunya Pertanyaan kelima berkaitan dengan ibadah haji Menunda-nunda pelaksanaan haji tanpa alasan yang jelas bisa menjadikan hambatan di perhentian ini Kesiapan finansial juga diperhitungkan Kemudian pertanyaan keenam Keadilan dan hubungan keluarga Pertanyaan keenam menyoroti keadilan dan hubungan dengan keluarga Hak-hak orang lain dan hubungan dengan kerabat haruslah diperhatikan Pertikaian dengan keluarga meskipun sulit harus dihindari Kemudian pertanyaan ketujuh Kebersihan rohani Pertanyaan terakhir berkaitan dengan kebersihan rohani terutama dalam menjalankan mandi wajib Kebersihan ini mencerminkan kemurnian hati dan amalan kita selama hidup Perjalanan melintasi jembatan Sirotul Mustaqim adalah perjalanan menuju akhirat yang penuh ujian Semua pertanyaan pada perhentian-perhentian tersebut membawa kita pada kesimpulan Apakah kita layak masuk surga atau harus turun ke neraka Keimanan, amal perbuatan, dan hubungan dengan sesama menjadi kunci utama Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Semoga kita semua siap dan diberi kemudahan untuk melewati perjalanan ini dengan sukses Kemudian setiap manusia disebut akan melewati Sirot Atau Sirotul Mustaqim saat di akhirat kelak Dikatakan akan ada tujuh golongan yang melewati Sirot Sirot adalah jembatan yang bentuknya lebih lembut, tipis daripada rambut Lebih tajam daripada pedang Lebih gelap daripada malam Sangat licin Serta bisa menggelincirkan siapa saja yang melewatinya Dikatakan Sirot memiliki tujuh pos gardu Yang di setiap posnya manusia akan ditanya beberapa hal tentang perbuatannya di dunia Di pos pertama mereka akan ditanya tentang keimanannya Lalu di pos kedua akan ditanya tentang sholatnya Kemudian di pos selanjutnya secara berurutan akan ditanya zakatnya Puasanya, haji, dan umrohnya Cara bersucinya, serta perbuatan baik kepada sesama manusia Syekh Abdul Aziz Marzuk At-Tarifi dalam Al-Qurasaniyah Fisharhi Akidah Ar-Razi Zaini Asli As-Sunnah Wal-Itikot Ad-Din Mengatakan Sirot ini dibentangkan di atas Jahanam Atau yang lebih dikenal dengan Al-Jisr Hal tersebut bersandar pada riwayat yang termuat dalam As-Sahihain Bahwa Abu Said bertanya tentang Al-Jisr Jembatan Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab Tempat yang licin hingga mudah terpeleset Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Lebih lanjut dijelaskan Jembatan ini merupakan satu-satunya Jalan menuju surga Allah SWT berfirman Dalam surat Mariam ayat 71 Tidak ada seorangpun Di antara kamu yang tidak melewatinya Sirot di atas neraka Hal itu bagi Tuhanmu Adalah ketentuan yang sudah ditetapkan Ibn Mas'ur dalam tafsir Ibn Jarir dan Al-Mustradak Serta para sahabat lain menafsirkan firman Allah SWT tersebut Sebagai proses melewati sirot Atau sirot al-mustaqim Dijelaskan dalam kitab So'abul Iman Karya Imam Al-Bayhaqi Terdapat tujuh kolongan orang yang melewati sirot Dengan cara yang berbeda-beda Berikut ini penjelasannya Yang pertama Orang-orang yang jujur akan melewati jembatan sirot Dengan kecepatan seperti kilat Yang membuat mereka bisa melewatinya dengan sangat cepat Yang kedua Orang-orang yang alim akan melewati sirot dengan cepat Seperti angin yang bertiup kencang Yang ketiga Orang-orang yang dikasihi Atau para kekasih Allah SWT Yang melewati bagai burung terbang Yang keempat Syuhada Orang-orang yang mati syahid akan melewati sirot Dengan kecepatan bagi kuda Yang kelima Al-Hujad Orang-orang yang melaksanakan haji Akan berjalan menyeberangi sirot Selama satu hari penuh Yang keenam Orang-orang yang takat akan melewati sirot selama satu bulan Yang ketujuh Orang-orang yang durhaka akan berjalan di atas sirot dengan gemetar Namun dikatakan golongan keenam akan melewati sirot seperti larinya binatang ternak Dan golongan ketujuh seperti lari sehari semalam Ada juga pendapat yang menyebut ada golongan yang melewatinya dalam waktu yang sangat lama Mencapai ribuan tahun dunia Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumidin Menegaskan Bahwa orang-orang beriman harus mempercayai bahwa kiamat itu pasti akan terjadi Dan proses melintasi sirot itu akan dilalui Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh